Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar diklat untuk para guru sekabupaten. Hal ini diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam kegiatan belajar-begajar. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi pada Jumat 19 Juli 2024, ratusan guru sekabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti diklat pengelolaan kinerja platform Merdeka Belajar dan penilaian angka kredit jawabatan fungsional guru yang dikelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat secara langsung. Hal ini untuk meningkatkan kinerja guru lingkup Tanjung Jabung Barat dalam aktivitas belajar-begajar serta edukasi mengenai cara meningkatkan angka kredit guru. Ini seperti yang diungkapkan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, Haji Dahlem MM, saat sesi wawancara. Menurutnya, kegiatan ini juga berdasarkan pada aturan Kemenpan. Pihaknya mengharap putra-putri terbaik Tanjung Barat terus maju ke arah lebih baik dari sisi sumber daya manusia. Pihaknya mengharap putra-putri terbaik Tanjung Barat dan Kebudayaan Tanjung Barat dan Kebudayaan Tanjung Barat dan Kebudayaan Tanjung Barat dan Kebudayaan Tanjung Barat. Pihaknya tidak memahami itu. Nah, karena dengan adanya diklat ini dua hari ini, Bapak ibu-ibu yang ikut peta ini, mungkin dia sudah memiliki tanya, ini penilai ini, angkanya ini bisa 70, apa kriterianya, apa kriterianya ini sudah mungkin habis. Pihaknya diklat ini, mereka memahami itu. Kita berharap putih dengan, ketika dia memahami itu, kini biar dia terukur ke ini, ketika dia didik, ini yang harus dilakukan. Ini berharap mudah-mudahan ngapain diklat ini, mesti anak-anak kami yang lebih baik dari sisi sumber daya manusia. Sementara itu, salah satu peserta, Meri, menuturkan. Ia mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan ini. Tak lupa, ia mengharapkan pada kegiatan ini, mampu mengetahui platform Merdeka Belajar serta cara-cara efektif agar aktivitas belajar dan bekajar yang ia geluti bisa meningkat. Harapkan, dengan mengetahui materi yang akan dibayar disampaikan oleh pemerintah nanti ya, saya harapkan kita bisa meningkatkan penilai cekitaran masing-masing nanti di tempat kita masing-masing. Halim Adrian, Cik TV melaporkan.